Sepasang pedang iblis, jilip 28. Yang paling menarik hati K.W.I. Hang adalah bentuk tubuh kakek itu. Amat kecil. Kecil dan pendek, seperti tubuh seorang kanak-kanak saja. Biarpun kakek itu duduk mendeprok di atas tanah, dia berani bertaruh bahwa kakek itu tentu kalah tinggi olehnya. Namun kakek itu sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya, bahkan tidak mempedulikan keadaan K.W.I. Hang sama sekali. Perhatiannya tercurah kepada dua ekor jangkrik di atas telapak tangannya, pandang matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan kedua matanya yang amat lebar itu terbelalat. K.W.I. Hang melangkah maju perlahan-lahan sampai dekat sekali. Ia melihat bahwa di atas telapak tangan kiri kakek itu terdapat dua ekor jangkrik yang saling berhadapan, dipermainkan oleh kakek itu dengan sebatang kili-kili rumput sehingga kedua ekor binatang itu mengerik keras. Yang bunyi keriknya kecil adalah seekor jangkrik coklat yang tubuhnya kecil, sedangkan yang kedua adalah seekor jangkrik hitam yang tubuhnya lebih besar dan bunyi keriknya pun lebih besar. K.W.I. Hang duduk perlahan-lahan di sebelah kiri kakek itu, mendeprok di atas tanah sambil menonton. Dia pun tertarik sekali. Selama hidupnya belum pernah dia melihat jangkrik diadu. Tentu saja pernah dia melihat jangkrik akan tetapi tidak tahu bahwa jangkrik dapat diadu seperti ayam jago saja. Dia menjadi kagum menyaksikan sikap dua ekor jangkrik itu. Setelah mengerik dan sayapnya menggembung, sungutnya bergerak-gerak, mulutnya dibuka lebar siap menyerang lawan, binatang-binatang kecil itu kelihatan gagah sekali. Terutama sekali pasangan kuda-kuda kakinya, kokoh kuat mengagumkan. Hayo, si kecil merah, biarpun kecil jangan mau kalah. Serang kakek itu tiba-tiba melepaskan kili-kilinya yang dipegang dengan tangan kanan, diangkatnya kili-kili ke atas sehingga kini kedua ekor jangkrik itu tidak terhalang kili-kili dan mereka saling terkam. K. W. I. Hang memandang dengan matel, terbelalak kagum. Baru pertama kali ini dia melihat dua ekor jangkrik itu benar-benar saling terkam, melompat dengan garang dan saling gigit, kemudian saling dorong, menggunakan kaki belakang yang besar dan kuat itu untuk mempertahankan diri. Namun, tentu saja jangkrik hitam yang lebih besar itu lebih kuat. Jangkrik kemerahan atau coklat lebih kecil terdorong terus sampai ke pinggir telapak tangan, kemudian dilontarkan oleh jangkrik hitam sehingga terlempar jatuh ke atas tanah. Si hitam mengerik bangga dan berputar-putaran di atas telapak tangan kakek itu seolah-olah seorang jagoan yang menantang tanding di atas panggung luitai, panggung adu silat. Wah, si hitam itu hebat K. W. I. Hang berkata lirih memuji. Puh! Hebat apanya kakek itu mendengus dan mendelik kepada K. W. I. Hang. Kalau bukan kau datang mengegetkan, si kecil merah takkan kalah. Melihat sikap kakek itu marah-marah tidak karuan kepadanya, menyalahkan dia karena jangkrik kecil itu kalah, K. W. I. Hang menjadi mendongkol hatinya. Apa? Aku yang salah? Wah, kakek sinting, memang jangkrik yang kecil begitu mana bisa menang. Siapa bilang tidak bisa menang? Kau kira yang kecil itu harus kalah? Fuah, gadis besar yang sombong. Klak! Klok! Hampir saja K. W. I. Hang menjerit saking marahnya. Dia tidak melihat kakek itu menggerakkan tangan, akan tetapi tahu-tahu pinggungnya yang berdaging menonjol kena ditampar dua kali oleh kakek itu sampai terasa panas kulitnya dan debu mengepul dari celananya yang tentu saja kotor karena dia duduk di atas tanah kering. K. W. I. Hang meloncat bangun, siap untuk membalas akan tetapi karena mendapat kenyataan bahwa kakek itu lihai bukan main, dapat menampar belakang tubuhnya tanpa dia melihatnya, K. W. I. Hang meraba gagang pedang. Prok kakek itu meremas ujung batu bongpai dan K. W. I. Hang memandang dengan matel, terbelalat. Batu yang amat keras itu diremas seperti orang meremas kerupuk saja, hancur seperti tepung. Dia sendiri, dengan pengorahan singkangnya, mungkin dapat mematahkan ujung batu bongpai itu, akan tetapi meremasnya hancur, tanpa sedikitpun kelihatan mengerahkan tenaga, benar-benar hebat. Maklumlah dia berhadapan dengan seorang kakek yang amat sakti, akan tetapi juga amat senting perangainya. Tanpa mempedulikan K. W. I. Hang yang meloncat bangun, kakek yang bersungut-sungut itu telah menaruh jangkrik hitam yang menang ke dalam lubang yang dibuatnya di atas tanah, kemudian menyambar jangkrik hitam kemerahan yang kalah tadi. Kau harus menang. Si kecil harus menang. Jangan biarkan si besar sombong dan mengira bahwa si besar yang kuat dia bersungut-sungut, mengomel marah-marah tidak karuhan. Kau harus dijantur biar besar hatimu kakek itu mencabut sehelai rambut yang panjang, akan tetapi begitu dipandangnya, rambut putih itu dibuangnya. Ah, rambut putih tidak baik untuk menjantur jangkrik, hatinya menjadi tidak berani bertempur. Heh, gadis besar. Rambutmu banyak, berikan sehelai kepadaku. Biarpun K.W.I. Hang merasa mendongkol bukan main, namun dia mulai tertarik untuk menyaksikan bagaimana caranya kakek itu dapat memaksa jangkrik kecil maju dan mengalahkan jangkrik besar. Biarpun bibirnya sendiri tak kalah runcingnya dengan bibir si kakek karena dia pun cemberut, dicabutnya juga sehelai rambut dan ditiupnya. Nah, rambut itu ke arah kakek yang menerimanya sambil menjepit rambut dengan kedua jari tangan. Diam-diam K.W.I. Hang kagum dan kaget. Sudah begitu tua, akan tetapi pandang matanya masih luar biasa tajamnya, sehingga dapat menangkap sehelai rambut yang melayang dengan jepitan jari tangan. Kini kakek itu tidak bersungut-sungut lagi, malah wajahnya berseru penuh harapan ketika dia menggunakan rambut untuk menjantur jangkrik kecil merah itu pada selangkang kakinya. K.W.I. Hang memandang dengan heran dan ngeri. Jangkrik itu dijantur diputar-putar seperti gasing kemudian dibiarkan berputar kembali pada rambut dan dimantrai oleh kakek aneh. Entah diberi mantra atau diapakan, buktinya kakek itu mulutnya berkemak kemik dekat dengan tubuh jangkrik yang berputaran. Setelah gerakan berputar itu terhenti, berhenti pula mulut yang berkemak kemik, akan tetapi tiba-tiba kakek itu meludah kecil tiga kali. Cuh! Cuh! Cuh ludah-ludah kecil menyerempet ke arah tubuh jangkrik merah. Awas kau kalau kalah lagi kakek itu berkata. Harusku beri tambahan semangat ia lalu bangkit berdiri, menjengking dan menaruh jangkrik yang masih tergantung di bawah rambut itu depan pantatnya. Busah kakek itu melepas kentut yang tepat menghembus ke arah jangkrik merah. Ih K.W.I. Hang mendengus dan melangkah mundur menjauhi kakek jorok, kotor, itu sambil memijit hidung. Kentut yang tidak berbunyi biasanya amat jahat baunya. Akan tetapi karena dia tertarik sekali, ingin melihat apakah gemblengan yang diberikan kakek itu pada jangkrik merah benar-benar manjur, K.W.I. Hang tidak pergi dan masih berdiri menonton. Kembali kakek itu membalikan telapak tangan kiri, dipergunakan sebagai panggung pertandingan antara kedua ekor jangkrik itu. Jangkrik merah sudah dilepas dari lambut yang menjanturnya, ditaruh di atas telapak tangan kiri kakek itu. Jangkrik itu diam saja, agaknya nanar dan melihat bintang menari-nari. Sepatutnya begitulah setelah mengalami gemblengan hebat tadi, kalau tidak nanar oleh janturan tentu mabok oleh bau kentut. Akan tetapi agaknya hal ini membuat si jangkrik timbul kemarahannya, buktinya ketika kakek itu memainkan kili-kili di depan mulutnya, jangkrik ini membuka mulut lebar-lebar dan menyerang kili-kili, sayapnya berkembang dan mengerik sumbang. Hahaha, bagus. Sekarang kau harus menang kakek itu berkata lalu mengambil jangkrik hitam dan menaruh di atas telapak tangannya pula. Dengan kili-kilinya, kakek itu terus mengili jangkrik merah yang makin ganas dan bergerak maju menghampiri jangkrik hitam yang sama sekali tidak dikili, dibiarkan saja oleh kakek itu. Wah, kau licik. Kenapa jangkrik hitamnya tidak dikili kau ihang tidak dapat menahan kemendongkolan hatinya? Dia tahu bahwa karena tubuhnya kecil pendek, kakek itu berpihak kepada jangkrik kecil dan berlaku curang. Eh, kalau kau berpihak kepada si hitam, boleh kau kili dia kakek itu membentak marah. Akan tetapi karena kwe ihang belum pernah mengadu jangkrik, gadis ini berjebi dan tidak menjawab, hanya memandang saja. Biarpun tidak diganggu kili-kili, mendengar lawan mengerik, si hitam itu cepat membalik dan juga mengerik, menantang dengan keriknya yang nyaring sehingga mengalahkan bunyi kerik si kecil yang sumbang. Hampir kwe ihang bersorak bangga, akan tetapi dia menahan diri, takut kalau-kalau kakek sinting itu marah lagi. Setelah kedua jangkrik itu berhadapan dan siap, kakek aneh itu kembali melepaskan kili-kilinya dari mulut si kecil, mencabutnya ke atas sehingga kembali dua ekor jangkrik itu saling terkam dan saling gigit. Si kecil itu kini benar-benar lebih nekat kalau berkelahinya, dan agaknya gemblengan kakek tadi ada gunanya pula karena dia lebih berani, tidak mudah menyerah seperti dalam pertandingan pertama. Akan tetapi, betapapun nekatnya, karena memang kalah kuat, dia didorong terus ke pinggir dan akhirnya terjengkang ke bawah. Kalah lagi. Kwe ihang cepat melangkah mundur dan tepat seperti dugaannya, kakek itu marah-marah lagi. Batu bongpai kuno itu mengalami nasib sial. Digempur berapa kali sampai pecah-pecah dan remuk-remuk, debu beterbangan ke atas. Sialan. Pengecut. Penakut. Kau membuat malu saja. Tidak bisa, kau tidak boleh kalah, harus menang. Harus kataku, tahu. Kalau perlu aku akan menggembelengmu selama hidupku sampai kau menang. Kembali dia menaruh jangkrik hitam di dalam lubang dan mulailah ia melakukan pengembelengan kedua terhadap jangkrik kecil merah. Kero menggembelengnya makin gila, membuat Kwe ihang mendekat mulutnya menahan ketawa. Benar-benar kakek sinting, pikirnya, akan tetapi karena Kwe ihang juga mempunyai dasar watak gembira, binal dan nakal, dia ingin sekali menyaksikan jangkrik gemblengan kakek itu benar-benar akan dapat menang satu kali saja. Kalau kalah terus, dia mempunyai alasan untuk mencertawakan kakek sinting yang tadi sudah berani menggaplok pinggulnya sampai dua kali. Kalau nanti kakek itu marah, dia akan melawan dengan pedangnya. Kakek itu benar-benar seperti sinting saking penasaran melihat jagonya kalah terus. Tepat seperti dugaan Kwe ihang, karena merasa bahwa dia adalah seorang yang mempunyai perawakan tidak normal, terlalu kecil pendek bagi ukuran pria, maka tentu saja kakek itu selalu berpihak kepada apa saja yang ukurannya lebih kecil. Demikian pula dalam adu jangkrik ini. Dia akan penasaran terus kalau si kecil belum memang, karena dia melihat seolah-olah si kecil itu adalah dia sendiri. Kini dia membenam-benamkan si kecil merah itu ke dalam, air kencingnya sendiri. Tanpa mempedulikan Kwe ihang, kakek itu merosotkan celananya begitu saja sehingga Kwe ihang tersipu-sipu membuang muka, lalu dia melepas air kencing ke arah jangkrik merah yang ia masukkan ke dalam sebuah lubang besar di atas tanah. Tentu saja payah jangkrik merah kecil itu berenang di lautan kencing, sedangkan Kwe ihang yang berdiri dalam jarak sepuluh langkah saja masih mencium bau sengat seperti cuka lama, apalagi jangkrik yang kini dibenamkan ke dalam air kencing. Akan tetapi kakek itu tidak peduli. Setelah mengikatkan kembali celananya dan membenam-benamkan jangkrik jagoannya sampai setengah kelengar, barulah ia menghentikan gembelengannya, membiarkan jagonya siuman di bawah sinar matahari, kemudian mulailah dia mengadu lagi dua ekor jangkrik itu. Anehnya, ketika jangkrik itu digoda kili-kili, dia mengamuk, menggigit asal kena saja, akan tetapi tidak lagi mau mengerik. Dia betul-betul sudah puyeng sekarang, sudah nekat dan menyerang ke depan dengan ngawur akan tetapi pantang mundur. Bagus, kau kini tidak mengenal takut lagi. Kwe ihang lupa akan bau air kencing yang biarpun sudah dihisap tanah masih meninggalkan bau lumayan. Karena dia tertarik maka dia mendekat lagi, bahkan ia kini duduk di sebelah kiri kakek itu, menonton penuh perhatian. Dua ekor jangkrik sudah berkelahi lagi di atas telapak tangan kakek itu. Akan tetapi jangkrik kecil itu mundur terus. Kalau sekali ini kalah, ku gencet dengan batu kepalamu kakek itu mengomel dan Kwe ihang menaruh kasihan kepada jangkrik kecil merah itu. Kakek, tahan pantatnya dengan kili-kili. Dia masih terus melawan, belum kalah. Jangan keburu dia jatuh ke bawah Kwe ihang yang melihat si kecil itu benar-benar nekat. Saling gigit tak dilepaskan lagi, menjadi tegang hatinya dan ingin melihat si kecil yang diingkal-ingkal, didesak-desak, oleh si besar itu dapat menang. Kakek itu tidak menjawab, akan tetapi ternyata dia menurut petunjuk Kwe ihang menggunakan kili-kili untuk menahan pantat jangkrik kecil merah yang terdorong terus ke belakang. Setelah kili-kili itu menahannya, pertandingan menjadi makin seru dan mati-matian, dan kedua jangkrik saling gigit sampai mulut si kecil mengeluarkan air menguning. Jangkrik hitam yang besar agaknya penasaran, makin dikerahkan tenaga kakinya yang besar, didorongnya kepala jangkrik kecil yang sudah luka-luka itu sekuatnya sehingga tubuh jangkrik kecil itu tertekan, terhimpit dan tertekuk ke belakang sehingga akhirnya jatuh terlentang dan si besar hitam masih menggigit dan nongkrong di atasnya. Kakek itu menjadi pucat wajahnya, matanya terbelalak dan perasaannya tertusuk. Akan tetapi tiba-tiba jangkrik kecil yang kehilangan akal itu membuat gerakan membalik sehingga gigitan terlepas, dan ketika jangkrik hitam besar mengejar, si kecil itu menggerakkan kedua kaki besar ke belakang, menyentik dengan tiba-tiba dan gerakannya amat cepat dan kuat. Akibatnya, tubuh jangkrik hitam besar itu terlempar ke atas dan jatuh. Sial baginya dia jatuh menimpa batu sehingga kepalanya pecah dan mati di saat itu juga. Lebih aneh lagi, kini jangkrik kecil merah yang masih berada di tangan kakek itu mulai mengerik dan bergerak-gerak ke sana kemari, seolah-olah menantang lawan. Hebat di akawi ihang berseru, juga girang sekali. Tetapi dia segera menghentikan kata-katanya dan matanya terbelalak memandang ke belakang kakek tua itu. Dari jauh tampak olehnya rombongan orang pulau neraka yang menggotong peti mati, berjalan menuruni anak tangga batu menuju ke arah mereka. K.W.I. Hang merasa khawatir sekali. Dia maklum akan kelihayan orang-orang pulau neraka itu. Akan tetapi dia terheran-heran ketika melihat mereka semua menjatuhkan diri berlutut dan meletakkan peti mati itu di depan mereka, terus berlutut tanpa bergerak sedikitpun. Akan tetapi kakek tua yang keit kecil itu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia sedang bergembira, girang bukan main. Hehehe, kau boleh istirahat dan sembuhkan luka-lukamu, jagoan cilik katanya sambil melepaskan jangkrik itu ke dalam semak-semak. Dia lalu menari-nari kegirangan, tertawa-tawa dan bergulingan ke sana-sini, mendekati bangkai jangkrik hitam, mengejek dan menjulurkan lidah kepada bangkai kecil itu. Hehehe, kau kira yang besar harus menang? Hehehe, ketika ia bergulingan itu, tanpa disengaja dia bergulingan ke dekat KWI Hong. Tentu saja gadis ini tidak mau tubuhnya terlanggar, maka dia meloncat berdiri. Gerakan gadis ini disalahartikan oleh si kakek Sinting, disangkanya gadis itu menentangnya, apalagi dia melihat bahwa gadis itu tidak ikut bergembira bersamanya. Marahlah dia dan tiba-tiba ia menelungkup, menekan tanah dengan dua tangan dan bagaikan kilat cepatnya, kedua kakinya menyepak ke belakang persis gaya jangkrik kecil tadi, kedua ujung kaki menghantam dari bawah ke arah tubuh KWI Hong. Tentu saja KWI Hong terkejut sekali. Untuk mengelak sudah tidak keburu lagi maka cepat ia menangkis. Desakibat benturan ini, tubuh KWI Hong terlempar ke udara, jauh tinggi dan temangsang di atas dahan-dahan pohon yang tinggi dalam keadaan lemas. Kakek Sinting itu berseru kaget. Hei! Wah, kenapa kau mau saja ku sepak? Secepat burung terbang, tubuhnya melayang ke atas tanpa menginjak dahan pohon, tangannya yang berlengan pendek itu menyambar tubuh KWI Hong dan membawa darah itu meloncat turun. Sekali ditepuk bunggungnya, KWI Hong dapat bergerak kembali dan ia terlonggong memandang kakek yang ternyata memiliki ilmu kepandayan luar biasa itu. Setelah memulihkan keseharan KWI Hong, kakek itu melanjutkan bersorak gembira, Hahaha! Hoare! Aku menemukan jurus baru yang hebat. Khusus untuk si kecil mengalahkan si besar, hahaha tiba-tiba ia melihat rombongan orang pulau neraka yang berlutut di situ, lalu suara ketawanya berhenti, dia membentak marah. Hei! Siapa suruh kalian berlutut di situ? Hayo pergi semua, jangan ganggu aku yang sedang bergembira. KWI Hong kembali terheran-heran. Orang-orang pulau neraka yang tingkatnya tidak rendah itu mengangguk-angguk dan seperti anjing digebah mereka kemudian pergi mengundurkan diri, meninggalkan peti mati dan tampak mereka itu duduk jauh dari tempat itu, seperti sekumpulan pelayan menanti perintah majikan. Sedikitpun mereka tidak berani lagi memandang ke arah kakek sinting. Hehehe, mereka itu menjemukan sekali. Ilmu yang baru ini mana boleh dilihat mereka? Tentu akan mereka curi kelak. Eh, gadis gede, engkau ikut berjasa dalam penemuan jurus istimewa ini, maka sudah sepantasnya kalau aku mengajarkan jurus ini kepadamu. KWI Hong mengjeleng kepala. Aku tidak ingin mempelajari jurus yang tidak sopan itu. Wah, lagaknya jurus tidak sopan, katamu. Hayo jelaskan, apanya yang tidak sopan. Aku adalah seorang manusia, seorang gadis pula, bukan seekor jangkrik atau seekor kuda. Kalau aku mempelajari jurus menyepak seperti jangkrik atau kuda itu, bukankah itu tidak sopan? Wah, ah, ah, sombongnya. Mana ada jurus sopan atau tidak sopan? Hayo jawab, untuk apa engkau mempelajari jurus-jurus ilmu silat? Bukankah untuk merobohkan lawan, untuk membunuh lawan? Apakah ada kera membunuh yang sopan atau tidak? Kalau dilihat tujuannya, semua jurus yang pernah kau pelajari juga tidak sopan. Hayo, coba kau bantah kakek itu bersikap seperti seorang anak kecil yang cerwet dan mengajak bertengkar. Sudahlah, aku tak mau banyak bicara dengan tokoh pulau neraka. Hayo, siapa tokoh pulau neraka? Engkau, kakek Sinting, apakah kau kira aku tidak tahu bahwa engkau adalah tokoh pulau neraka? Dari mana kau tahu? Dari mukamu yang tidak berwarna itu, seperti muka mayat K.W.I. Hang tidak mau bilang bahwa dia tahu karena melihat orang-orang pulau neraka tadi amat takut dan menghormat kakek ini karena hal itu menjadi terlalu mudah untuk menduga. Ada apa dengan mukaku? Tidak berwarna? Hem, kau mau warna apa? Hitam? Nah, lihatlah K.W.I. Hang hampir menjerit ketika melihat betapa muka kakek itu tiba-tiba saja berubah hitam seperti pantat kuali yang hangus. Hanya tinggal putih matanya dan dua giginya saja yang kelihatan. Apakah kau mau yang merah? Dan berbareng dengan ucapannya itu, muka kakek itu menjadi merah seperti dicat. Atau biru. Hijau? Kuning? Kini K.W.I. Hang melongo. Muka itu bisa berubah-ubah seperti yang disebut kakek itu, seolah-olah ada yang mengecatnya berganti-ganti, dan akhirnya berubah biasa lagi, muka yang pucat, muka seorang kakek yang berpenyakitan. Jelasengka seorang tokoh besar Pulau Neraka K.W.I. Hang berkata, Kalau betul, mengapa? Apa bedanya kalau aku orang Pulau Neraka, atau Pulau Es, atau Pulau Kosong, atau dari puncak Gunung Butongsan, atau dari Padang Pasir? Apa bedanya kalau aku terlahir sebagai bangsa ini dan bangsa itu? Tetap saja aku seorang manusia seperti juga engkau. Jangan sombong kau, gadis gede. Jangan sebut-sebut aku gede. Apa kau kira engkau ini masih bercah? Eh eh, yang gede bukan usianya, melainkan tubuhnya. Bukankah engkau gede sekali kalau dibandingkan dengan tubuhku? Bukan aku yang gede, melainkan engkau Kate, terlalu Kate, terlalu kecil. Aku biasa saja. Kau benar-benar menjengkelkan orang, kakek Sinting. Siapa sih namamu? He he, kejengkelan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam batinmu sendiri, digerakkan oleh pikiranmu, Nona. Siapa suruh engkau jengkel? Aku memang bukan orang yang besar, bukan orang ternama, aku hanyalah butek siya ujin, manusia rendah tanpa tanding. Aku tidak bicara berlebihan kalau ku katakan bahwa aku adalah datuk pulau neraka, he he he. Ha ha ha. Mengapa kau mencabut pedang? Waduh, pedangmu itu. Pedang iblis, seperti yang dipegang murid Suheng. Kini Kwe Ihang dapat menduga siapa adanya kakek ini. Kiranya sute dari kakek yang seperti mayat hidup, guru dari Kengen. Bagus, ketahuilah, kakek Sinting. Aku adalah Giam Kwe Ihang dari Pulau Es. Dan pedang ini memang benar limo kiam, pedang iblis betina, sedangkan lemo kiam yang dipegang oleh murid keponakanmu itu adalah barang rampasan, curian yang harus dikembalikan kepada aku. Sekarang setelah kita saling bertemu, dua wakil dari kedua pulau yang bertentangan, kita boleh mengadu nyawa. Mengadu nyawa? He he he, boleh. Boleh sekali. Akan tetapi kita harus bertaruh, tanpa pertaruhan aku tidak sedih susah-susah keluarkan keringat. Biarpun hatinya mendongkol sekali, Kwe Ihang menjadi geli juga. Butek Siow Jin, orang mengadu nyawa mana bisa bertaruh. Yang kalah tentu akan mati, mana bisa memenuhi pembayaran? Siapa bilang mati? Kalau aku tidak menghendaki mati, mana bisa di antara kita ada yang mati? Begini, aku akan mainkan jurus baruku yang kau pandang rendah tadi untuk menghadapi pedangmu. Kalau pedangmu sampai terlepas, berarti kau kalah dan engkau harus menemani aku di kubur hidup-hidup selama seminggu. Kwe Ihang bergidik. Gila. Itu sama saja dengan mati. Eh, siapa bilang sama? Aku sudah berkali-kali di kubur hidup-hidup, sampai sekarang kenapa tidak mati? Di kubur hidup-hidup menemaniku berarti mempelajari ilmuku dan menjadi muridku, mengerti tidak kau, perawan tolo? Melihat kakek itu sudah naik pitam lagi, Kwe Ihang menahan kegemasan hatinya dan berkata, Kalau kau yang kalah? Kalau aku yang kalah tak usah bicara lagi karena aku tentu tidak dapat menjawabmu. Pedangmu Limok Yam itu bukan sembelarangan senjata, jauh lebih tua dan lebih hampuh daripada aku, kalau aku kalah tentu tidak akan minum habis darahku. Nah, kau mulai. Kwe Ihang menjadi serba susah. Biarpun dia tidak sudi menjadi murid seorang tokoh pulau neraka, akan tetapi untuk membunuh kakek sinting ini sebenarnya dia pun tidak tega. Biarpun dari pulau neraka, akan tetapi kakek ini hanya sinting dan aneh, sama sekali tidak kelihatan jahat, bahkan kegalakannya terhadap orang-orang pulau neraka tadi, kegalakan dan kemarahannya terhadap dia, seperti main-main atau pura-pura saja. Selain itu, kakek ini jelas memiliki kepandayan yang luar biasa, dan dia bergidi kalau mengingat akan kepandayan kakek mayat hidup guru kengen. Namun demi menjaga nama dan kehormatan paman dan gurunya, dia harus menang. Apalagi dia memegang limau kiam dan hanya dilawan dengan jurus baru yang diperoleh kakek itu dari adu jangkrik tadi. Lihat pedang bentaknya dan terdengar suara bercuit nyaring dan aneh ketika limau kiam lenyap berubah menjadi segulung sinar kilat yang buk jizat dan mengandung hawa maut. Hayaa kakek itu mengelak dan betul saja, dia sudah menjatuhkan diri dan bergulingan mengelak dari sambaran pedang. Kwe Ihang yang maklum bahwa dia hanya harus menjaga kedua kaki yang menyepak, melancarkan serangan bertubi-tubi kepada tubuh kecil yang bergulingan itu sehingga pedangnya menjadi gulungan sinar kilat yang menyambar-nyambar ke bawah. Kakek itu ternyata memiliki gerakan yang ringan seperti kapas tertiup angin, kadang-kadang dapat menjelat ke sana-sini seperti jangkrik meloncat. Namun sedikitpun kakek itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mempergunakan jurus barunya, yaitu sepakan kode atau jentikan kaki jangkrik. Malah dia repot sekali harus mengelak terus karena pedang limau kiam adalah pedang yang amat luar biasa, baru hawanya saja sudah membuat kakek itu miris hatinya. Tiba-tiba kakek itu terpeleset jatuh. Kwe Ihang cepat mengayun pedang. Tiba-tiba terdengar suara memberobot dan ternyata kakek itu melepas kentut yang besar dan panjang. Kwe Ihang mengerutkan alis, mengernyitkan hidung dan sedetik pedangnya tertunda. Inilah kesalahannya. Sedetik sudah terlalu lama bagi kakek Sinting itu untuk menggerakkan kedua kakinya, menyepak seperti yang dilakukannya tadi membuat tubuh Kwe Ihang terbang. Akan tetapi kini sepakanya mengenai tangan kanan Kwe Ihang. Kaki kiri menotok siku membuat lengan itu lumpuh, kaki kanan menendang gagang pedang sehingga pedang limau kiam mencelat ke atas mengeluarkan bunyi mengaung. Ketika Kwe Ihang sadar dan kaget bukan main, ternyata kakek itu sudah terbang ke atas menyambar pedangnya, lalu mengembalikan pedang itu sambil tersenyum menyeringai, Nah, kau kalah, muridku. Kwe Ihang menerima dan menyarungkan pedang, lalu ia menjawab, Butek Siaw Jin, ketahuilah aku adalah murid pamanku sendiri, pendekar super sakti dari Pulau Es. Maka engkau tentu maklum bahwa aku tidak mungkin dapat menjadi muridmu. Apa kau kira aku tidak tahu? Kau anggap aku ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Aku ingin menurunkan ilmu kepadamu, tentang kau menjadi murid atau tidak, peduli amat. Kau tahu mengapa aku ingin menurunkan ilmu-ilmuku kepadamu? Kwe Ihang makin heran dan kini dia memandang kakek yang sakti itu. Aku tidak tahu. Karena Suhengku si mayat hidup yang bau busuk itu sudah melanggar sumpah. Bagaimana? Aku tidak mengerti. Kami bertiga, Suheng Cui Bengkowai Ong, aku dan Sute Kwe Ibu Nlomonggo Dbohwe yang sudah bersumpah tidak akan menerima murid. Akan tetapi baru-baru ini Suheng mengambil murid bocah anak ketua boneka pulau neraka itu sebagai murid. Bocah itu pandai sekali, apalagi kini memegang limo kiam, tentu tak ada yang melawannya. Kebetulan engkau bertemu dengan aku, engkau memegang limo kiam, engkau nakal dan cocok dengan aku, dan dasar ilmumu tidak kalah oleh murid Suheng. Nah, kalau aku menurunkan ilmu kepadamu, kelak engkau lah yang akan menghadapi murid Suheng itu. Dia sudah melanggar sumpah, biar aku yang mengingatkannya dengan care mengalahkan muridnya oleh muridku. Tanpa kau beri pelajaran ilmu pun aku tidak takut menghadapi bocah sombong itu. Hem, dia belum tentu sombong, akan tetapi engkau sudah pasti sombong sekali. Engkau murid pendekar si Luman, akan tetapi setelah dia menerima ilmu-ilmu dari Suheng, apa kau kira akan mampu menandinginya? Pedangmu itu tidak ada artinya karena dia pun mempunyai pedang yang sama ampuhnya. Pedang Curian. Curian atau bukan, bagaimana kau akan mampu merampasnya jika kau tidak mampu menandingi ilmunya? Si Yau Jin, wah, namamu benar-benar aneh, bikin orang tidak enak saja memanggilnya dengan menyingkat. Hehehe. Mengapa tidak enak memanggil aku Si Yau Jin, manusia hina? Sudah terlalu halus kalau aku disebut Si Yau Jin, hahaha. Butek Si Yau Jin, aku sudah kalah berjanji dan aku harus memenuhi taruhan kita. Aku suka mempelajari ilmu yang akan kau berikan kepadaku, biarpun untuk itu aku harus dikubur hidup-hidup. Akan tetapi, bagaimana engkau bisa tahu bahwa aku akan suka kau pergunakan untuk mengalahkan murid suhengmu? K.W.I. Hang, namamu Giam K.W.I. Hang, bukan? Engkau keponakan Sumahan, engkau putri perwira gila si Giam di Kota Raja, engkau pernah diculik oleh adik angkat Sumahan yang menjadi ketua boneka di Pulau Neraka. Semua itu aku tahu, hehehe, apa yang aku tidak tahu? Aku tahu bahwa sepasang pedang iblis itu tadinya ditemukan oleh seorang bocah laki-laki, entah siapa aku tak kenal namanya. Limau Giam diberikan kepadamu dan lemau Giam dirampas oleh murid suheng, maka engkau akan merampas kembali pedang itu memusuhinya. Engkau harus menemani aku dikubur hidup-hidup selama seminggu. Jangan kau pandang remeh latihan ini. Latihan sinkang yang luar biasa. Engkau akan mengenal apa yang disebut tenaga inti bumi. Setelah berlatih semedi dan sinkang di dalam tanah, nanti ku berikan ilmu-ilmuku yang paling istimewa, tiada keduanya di dunia, termasuk ilmu baruku tadi, yang kau katakan tidak sopan. Ilmu tendangan jengkerik. Benar. Siapa tahu, dalam keadaan roboh dan terdersak, terancam malapetaka, engkau dapat menggunakan jurus itu. Dengan seluruh tubuh tertekan pada bumi, meminjam tenaga inti bumi, engkau akan dapat mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat, dalam keadaan tak terduga-duga seperti yang dilakukan jengkerik kecil tadi. Jurus ini selain dapat menyelamatkan nyawamu dari ancaman maut, juga dapat merobohkan lawan yang jauh lebih kuat. Apakah kau masih menganggapnya ilmu tidak sopan? K.W.I. Hang mengangguk. Aku akan mempelajari semua ilmu yang kau berikan. Bagus, sekarang kau carilah sebuah peti mati untukmu. Peti mati besi ini punyaku, dan terlalu kecil untuk tubuhmu yang gede. Mencari peti mati? Kemana? Wah, bodohnya. Ratusan peti mati berada di depan hidung, masih tanya harus cari kemana. Selamanya tak mempunyai murid, sekali dapat murid, bodohnya bukan main. Di dalam kuburan-kuburan itu bukankah terisi peti-peti mati? K.W.I. Hang terbelalak ngeri. Apa? Bongkar peti mati di kuburan? Wah, kan ada isinya. Isinya hanya rangka yang sudah lapuk. Petinya masih baik. Itulah lucunya. Betapapun kokoh kuat petinya, mayatnya toh akan membusuk dan rusak. Membuang uang sia-sia hanya untuk pamer saja, akan tetapi menguntungkan untukmu. Petinya yang masih baik dapat kau pergunakan. K.W.I. Hang menggeleng-geleng kepala. Aku tidak bisa, kek. Tidak mungkin aku sampai hati membongkar kuburan dan merampas peti dari sebuah kerangka manusia. Uuh! Sudah bodoh penakut lagi. Apanya yang dipilih kakek itu berswit tiga kali memanggil anak buahnya. Munculah mereka berbondong-bondong dari tempat mereka duduk menanti. Hayo cepat carikan sebuah peti dari kuburan tertua, Butek Siao Jin memerintah. Aih! Ji Tochu, majikan pulau kedua, hamba sekalian telah membawakan sebuah peti untuk tuju, kata tokoh pulau neraka yang gendut pendek berkepala gundul. Orang ini adalah Kong Tutek, seorang tokoh pulau neraka yang memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi, bahkan memiliki ilmu mengeluarkan pukulan beracun diikuti sembiuran asap dari mulutnya yang amat berbahaya. Cerwet kau! Peti untukku sudah ada, akan tetapi untuk muridku ini belum ada. Lihat baik-baik, dia ini adalah muridku yang akan mengalahkan murid T.W.A. Suheng, tahu. Namanya K.W.I., eh, lupa lagi. Siapa namamu tadi? K.W.I. Hang, Giam K.W.I. Hang, kata gadis itu dengan hati gelih menyaksikan tingkah gurunya yang sinting. Oya, dia Giam K.W.I. Hang, murid tunggu raku, hayo cepat, carikan peti mati yang paling baik. K.W.I. Hang memandang dengan hati penuh ngeri betapa orang-orang itu membongkari kuburan dan akhirnya mendapatkan sebuah peti mati kuno yang benar-benar amat kokoh kuat dan ukiran-ukirannya masih lengkap. Peti mati itu dibuka, kerangkanya dikeluarkan, lalu peti mati kosong itu digotong dekat K.W.I. Hang yang memandang dengan jantung berdebar penuh rasa ngeri. Dia harus tidur di situ. Bekas tempat mayat, gali sebuah lubang besar untuk dua peti ini, cepat kakek itu kembali memberi perintah dan belasan orang pulau neraka itu cepat melakukan perintah Butek Syao Jin. Karena mereka itu rata-rata lihai dan memiliki tenaga besar, sebentar saja sebuah lubang yang lebarnya 2 meter dan dalamnya juga 2 meter telah tergali terbuka menganga dan menantang. Dalam pandang macu K.W.I. Hang. Lekas kau masuk ke dalam petimu K.W.I. Hang menggelengkan kepalanya. Eh, apa kau takut? Melihat betapa semua mata para penghuni pulau neraka itu memandang kepadanya, mendengar pertanyaan kakek Sinting itu K.W.I. Hang cepat menjawab, Siapa bilang aku takut? Aku hanya merasa jijik, peti mati itu kotor. Tentu saja sebetulnya bukan karena kotor dan jijik, melainkan karena takut dan ngeri. Eh, siapa bilang kotor? Orang yang yang sudah mati jauh lebih bersih daripada orang yang masih hidup. Hayo cepat masuk, ataukah engkau hendak membantah perintah gurumu dan tidak memenuhi janji? K.W.I. Hang merasa terdesak. Kalau dia tetap menolak, selain berarti dia tidak membayar kekalahan taruhan, dan dianggap takut oleh orang-orang pulau neraka, juga kalau kakek itu menggunakan kekerasan, mana dia mampu mencegahnya? Kalau aku sudah di dalam peti, bagaimana engkau bisa melatihku dia mencoba menggunakan alasan menolak? Bodoh! Biarpun di dalam peti, apa kau kira aku tidak bisa memberi petunjuk? Hayo cepat, mereka ini sudah menanti untuk mengubur kita. Dengan jantung berdebar penuh takut dan tegang, terpaksa K.W.I. Hang memasuki peti mati itu. Butek Siao Jin menggunakan tangannya memukul tengah-tengah tutup peti mati yang tebal. Berak papan tebal itu bobol dan berlubang ditembus telapak tangannya, kemudian dipasanglah sebatang bambu panjang yang sudah dilubangi. Pejamkan matamu agar jangan kemasukan debu kata kakek itu sambil mengangkat tutup peti mati dan menutupkannya. Dunia lenyap bagi K.W.I. Hang. Ketika ia mengintai dari balik bulu matanya, yang tampak hanya hitam pekat. Dia merasa betapa peti mati di mana dia berbaring terlentang itu bergerak, kemudian turun ke bawah. Dia sudah diturunkan ke dalam lubang. Memang kakek itu sendiri yang menurunkannya dan kini batang bambu itu menjadi lubang hawa yang lebih tinggi daripada lubang tanah itu, dua jengkal lebih tinggi. Butek Siao Jin memasuki petinya yang kecil, menutupkan petinya dari dalam dan peti itu dapat bergerak sendiri, meloncat ke dalam lubang, persis di samping peti mati K.W.I. Hang. Anak buahnya yang sudah tahu akan kewajiban mereka, cepat mengurut lubang itu dengan tanah galian sampai dua buah peti itu tertutup sama sekali dan tempat itu berubah menjadi segunduk tanah di mana tersembul keluar sebatang bambu kecil yang panjangnya sejengkal dari gundukan tanah. Itulah bambu yang menjadi lubang angin atau lubang hawa, penyambung hidup K.W.I. Hang. Ada pun kakek sinting itu sama sekali tidak menggunakan bambu untuk lubang hawa. Belasan orang pulau neraka itu lalu beristirahat agak jauh dari kuburan itu, karena kalau kakek itu sedang berlatih seperti itu, sama sekali tidak boleh digenggu dan mereka harus menjaga kuburan itu agar tidak ada yang berani mengusiknya. Akan tetapi mereka pun tidak berani menjaga terlalu dekat, karena kakek sinting ini benar-benar aneh dan galak sekali, dan biarpun berada di dalam peti mati yang sudah dikubur, agaknya masih dapat mendengar percakapan mereka yang di atas. Karena itu, mereka lebih aman menjaga di tempat yang agak jauh, akan tetapi siang malam mereka bergilir menjaga dan memperhatikan kuburan itu. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan takutnya hati KWI Hong. Dia mendengar suara berdebuknya tanah bergumpal-gumpal yang jatuh menimpa peti matinya, sampai akhirnya yang terdengar hanya suara gemuruh tidak jelas lagi. Kemudian sunyi, sunyi sekali dan yang tampak hanyalah hitam pekat di sekelilingnya dan di tengah-tengah, tepat di atasnya, terdapat sebuah bulatan sinar yang menyilaukan mata. Dia tidak tahu benda apa itu, setelah ia merabah-rabah dengan tangannya, barulah ia mengerti bahwa sinar bulat itu adalah sebuah lubang, lubang dari batang bambu yang tentu saja menembus keluar tanah kuburan dari mana cahaya matahari masuk bersama hawa. Makin ngeri hati KWI Hong, lubang bambu itu merupakan gantungan nyawanya. Kalau lubang itu tertutup, ihaha, dia bergidik dan mendadak saja nafasnya terasa sesak sekali, seolah-olah hawa di dalam peti mati telah habis dan lubang itu telah tertutup. Kakek sinting dia memaki gemas. Kalau engkau menipuku dan aku sampai mati di sini, aku akan menjadi setan dan belum puas hatiku kalau setanku belum mencekik lehermu sampai putus. Tiba-tiba terdengar suara, jelas akan tetapi terdengar seperti amat jauh, suara dari balik kubur. Wah ah ah, ganas sekali engkau. Belum menjadi setan sudah demikian ganas, apalagi kalau benar-benar menjadi setan. KWI Hong, engkau muridku, aku gurumu, mana mungkin guru mencelakakan murid? Kau lihat, ada tabung bambu untuk hawa segar. Bernapaslah dalam-dalam, pejamkan matamu, dan dengarkan baik-baik, kita mulai berlatih pernafasan, semedi dan menghimpun sinkang dari hawa inti sari bumi. Dengan penuh perhatian KWI Hong mendengarkan suara kakek itu yang terdengar jelas sekali, mendengarkan kere-kere berlatih pernafasan yang istimewa, kemudian mencobanya dalam praktek dengan petunjuk-petunjuk suara kakek itu. Dia bukan saja dilatih pernafasan yang amat aneh, juga dilatih untuk bernafas di dalam ruang tertutup di bawah tanah. Jangan memandang ringan latihan ini, muridku. Tahukah mengapa kami tokoh-tokoh dan datuk-datuk Pulau Neraka melakukan latihan ini? Terciptanya dari keadaan yang memaksa kami. Bayangkan saja keadaan Pulau Neraka pada ratusan tahun yang lalu, sebelum semua kesukaran dapat ditaklukan seperti sekarang ini. Hidup di permukaan pulau merupakan hal yang mustahil apalagi kalau ular-ular dan semua binatang berbisa mengamuk, rawa-rawa mengeluarkan hawa beracun dan terbawa angin menyapu seluruh permukaan pulau. Terpaksa nenek moyang kami mencari tempat persembunyian di dalam tanah. Namun masih saja diancam bahaya oleh ular-ular dan keburang-keburang berbisa. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanyalah mengubur diri hidup-hidup dan terciptalah keberlatih seperti ini. Mengapa dilakukan dalam sebuah peti mati? Karena dari sebuah peti kunolah ditemukan ilmu-ilmu rahasia yang kami miliki. Ketika seorang di antara nenek moyang kami bersembunyi di dalam tanah dengan mengubur diri hidup-hidup, melindungi tubuhnya dalam sebuah peti mati kuno yang ditemukan di dalam tanah ketika dia menggali lubang, dia menemukan ukiran-ukiran dan coretan-coretan di dalam peti mati itu yang ternyata adalah ilmu-ilmu rahasia yang agaknya ditinggalkan oleh nenek moyang Ukeksiansu yang kebetulan mati dikubur di pulau neraka. Nah, setelah kau tahu akan riwayat singkatnya, belajarlah baik-baik karena sesungguhnya, biarpun sifatnya berbeda, namun pada dasarnya ilmu-ilmu pulau neraka adalah satu sumber dengan ilmu-ilmu pulau es. Dengan tekun dan kini sama sekal tidak berani memandang rendah kepada kakek sinting itu, K.W.I. Hang diam-diam memusatkan perhatiannya dan mentaati semua petunjuk kakek itu, berlatih dengan penuh ketekunan dan penuh ketekatan, tidak merasa ngeri atau takut lagi karena dia sudah menyerahkan mati hidupnya di tangan kakek yang menjadi gulnya itu. Sebetulnya apakah yang terjadi dengan orang-orang pulau neraka? Mengapa mereka berada di situ dan bagaimana pula dengan Lulu yang menjadi ketua pulau neraka? Seperti telah diceritakan di bagian depan, pasukan pemerintah menyerbu pulau neraka dan melihat bahwa pulau neraka itu sudah kosong, pasukan pemerintah yang amat besar jumlahnya itu lalu membakar pulau itu. Para penghuni pulau neraka telah lebih dahulu disingkirkan oleh Lulu, diajak mengungsi meninggalkan pulau dan karena Lulu maklum bahwa pulau-pulau di sekitar tempat itu tidak aman bagi anak buahnya, maka dia memimpin rombongan perahu yang dipakai mengungsi itu ke pantai di sebelah barat pulau. Putranya, Wan Keng Nen, pada waktu terjadi penyerbuan itu tidak berada di pulau karena memang putranya itu pergi bersama gurunya yang belum pernah dijumpai Lulu. Ketika perahu-perahu yang ditumpangi oleh hampir 150 orang penghuni pulau neraka itu tiba di pantai, ternyata Wan Keng Nen telah berada di tepi pantai, berdiri tegak dan bertolak pinggang dengan sikap angkuhnya. Ibu, kulihat dari jauh asap mengepul di pulau kita dan sekarang ini ibu hendak membawa anak buah kita kemana? Apalah yang telah terjadi? Pulau kita diserbu pasukan pemerintah. Untung aku telah menduganya terlebih dahulu dan membawa anak buah melarikan diri, jawat Lulu. Ahaha, mengapa melarikan diri? Mengapa ibu tidak memimpin anak buah melawan? Sungguh memalukan sekali, lari terbirit-birit seperti serombongan pengecut. Bukankah pulau neraka sebagai sarangnya orang-orang berilmu tinggi? Lulu memandang putranya dengan marah. Enak saja mencela. Engkau sendiri mengapa tidak datang melihat pulau kita terancam? Bagaimana kita mampu melawan pasukan pemerintah yang jumlahnya seribu orang lebih? Dan pasukan itu dipimpin oleh orang-orang berilmu tinggi seperti Kok Suim Kan Senjen Bong Ji Kun, pendeta India Maharia, kedua orang pendeta lama dari Tibet, Tiantok lama dan Thaili lama, dan masih banyak lagi panglima yang lihai. Ibu adalah ketua pulau neraka, masa takut untuk menghadapi mereka kengin membantah. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari tepi pantai. Hahaha, ketua boneka seperti ibumu mana mungkin mampu menandingi mereka, muridku? Engkau lah yang dapat menandingi Kok Su itu dan kaki tangannya. Lulu cepat membalikkan tubuhnya dan melihat seorang kakek tua setengah telanjang berjalan terbungkuk-bungkuk dari dalam air laut. Mula-mula yang tampak hanya tubuh atas sepinggang, makin lama air makin dangkal dan makin tampaklah tubuhnya, akhirnya dia berjalan dengan tubuh tertutup cawat dan kaki telanjang, berjalan terbungkuk-bungkuk di atas pasir menghampiri mereka sambil tertawa-tawa. Melihat kakek ini, serta merta semua orang pulau neraka mengeluarkan seruan kaget dan ketakutan, lalu mereka menjatuhkan diri berlutut dan menelungkuk, tidak berani mengangkat muka apalagi memandang. Melihat ini, Lulu dapat menduga bahwa tentu orang inilah yang dimaksudkan oleh putranya, yaitu orang pertama dari pulau neraka yang berjuluk Cui Bengkowai Ong. Orang tua, agaknya engkau inilah yang berjuluk Cui Bengkowai Ong. Kalau engkau menganggap aku ketua boneka, mengapa selama itu engkau diam saja? Karena engkau takut terhadap pendekar super sakti, maka engkau hendak menggunakan aku sebagai umpan. Kakek yang sombong dan pengecut, hendak kulihat sampai di mana kelihayanmu maka kau berani mengambilan aku sebagai murid tanpa minta izin kepada aku yang menjadi ibunya. Ibu, jangan Wan Kengen berseru kaget ketika melihat ibunya menerjang maju dan menyerang kakek aneh itu dengan sebuah pukulan yang amat dasyat. Memang Lulu sudah marah sekali, maka begitu menyerang, dia telah menggunakan jurus simpanan dan mengerahkan tenaga suat in sinci yang di tangan kiri dan tenaga hawe yang sinci yang di tangan kanan. Dua tenaga inti yang berlawanan ini, yang kiri dingin yang kanan panas, adalah tenaga inti mukjizat yang dahulu dialatih bersama kakak angkatnya di Pulau Es Des. Des, hebat bukan main benturan pukulan kedua tangan wanita sakti itu, akan tetapi kakek setengah telanjang yang menangkis kedua pukulan itu dengan dorongan tangan, hanya terdorong mundur tiga langkah saja sambil terkekeh-kekeh mengejek. Hal ini membuat Lulu menjadi makin penasaran dan sambil mengeluarkan suara melengking dia sudah menerjang lagi dengan pengerahan tenaga yang lebih hebat. Ibu, jangan! Kau takkan menangkinen kembali mencegah, akan tetapi ibunya tidak mempedulikan seruannya, dan pemuda ini pun tidak dapat berbuat sesuatu karena ibunya sudah melancarkan serangannya dengan amat cepat dan dasyat kepada Cui Beng Koe Ong yang memandang dengan mulut menyeringai. Hehehe, ibumu sudah bosan hidup, muridku. Kalau dia ingin mati, jangan dilarang, jangan dihalangi, biarlah kakek itu berkata dan ejekan ini tentu saja membuat Lulu menjadi makin penasaran dan marah. Plak! Plak! Kedua telapak tangan Lulu kini bertemu dengan kedua telapak tangan kakek itu, melekat dan terjadilah kini adu tenaga sakti yang amat dasyat antara kedua orang ini. Dari dua pasang telapak tangan yang saling melekat itu, keluarlah asap seolah-olah empat buah tangan itu sedang terbakar. Suhu, harap jangan bunuh ibu, Wan Keng Nen berkata memohon gurunya karena dia maklum bahwa ibunya tentu akan celaka kalau melanjutkan perlawanannya terhadap kakek yang amat sakti itu. Tetapi, kedua orang sakti yang sedang mengadu tenaga itu, mana sudi mendengarkan kata-kata Keng Nen yang kebingungan? Lulu sudah marah sekali, merasa terhina dan dia mengerahkan seluruh singkangnya untuk menyerang kakek itu, sedangkan cuwi Beng Kowai Ong yang wataknya sudah terlalu aneh, tidak lumrah manusia lagi itu, terkekeh-kekeh senang sebab maklum bahwa wanita itu tentu akan tewas di tangannya. Sementara itu, para anggota pulau neraka yang menyaksikan pertandingan hebat itu memandang dengan metle, terbelalak. Mereka itu suka dan tunduk kepada Lulu yang selama ini menjadi ketua mereka, akan tetapi mereka pun amat takut kepada cuwi Beng Kowai Ong. Yang paling bingung adalah Wan Keng Nen. Wajah pemuda ini menjadi pucat. Untuk menghentikan pertandingan adu nyawa itu, dia merasa tidak sanggup dan tidak berani, akan tetapi kalau tidak dihentikan, tentu ibunya akan tewas. Ingin dia menangis saking bingungnya, dan dia hanya dapat memujuk dan mohon kepada gurunya dan ibunya menghentikan pertandingan itu. Kini Lulu maklum bahwa sesungguhnya puteranya tidak sombong kalau mengatakan bahwa ilmu kepandayan kakek itu hebat bukan main. Setelah kedua tangannya melekat pada kedua tangan kakek itu, dia merasa betapa seluruh tenaga singkangnya tersedot dan tidak berdaya, Bahkan kini kedua telapak tangannya terasa panas seperti terbakar, tanpa dia mampu menariknya atau melepaskannya dari telapak tangan lawan. Rasa nyari yang hebat mulai terasa oleh tangannya, namun Lulu mengerahkan seluruh daya tahannya dan tidak mau memperlihatkan rasa nyari, tidak mau menyerah kalah dan mengambil keputusan untuk melawan sampai mati. Asap yang mengepul dari kedua tangannya kini bukan hanya uap dari hawa singkang, melainkan asap dari telapak tangannya yang mulai terbakar dan terciumlah bau yang hamus dan sangit. Suhu, harap kau maafkan ibu kuwan kengen berseru dan berlutut di depan kaki gurunya. Namun sekali kakek itu menggerakkan kaki kiri, tubuh kengen terlempar dan gurunya berkata, Jangan ikut campur. Kalau wanita ini bosan hidup, dia akan mati di tanganku, hahaha. Lulu merasa betapa kedua tangannya panas sekali dan tenaga singkangnya makin lama makin menjadi lemah, tubuhnya mulai gemetar dan dia maklum bahwa dia tidak akan dapat bertahan lama lagi. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Hahaha, T.W.A. Suheng sungguh keterlaluan. Orang sudah berjasa, menggantikan kita memimpin anak buah kita, tidak diberi hadiah malah hendak dibunuh. Dia seorang wanita lagi, apakah tidak memalukan? Tau-tau muncullah seorang kakek yang pendek sekali, yang matanya lebar dan begitu dia berada di situ, kakek ini dari belakang menepuk punggung Lulu dan melanjutkan kata-katanya, Engkau tidak lekas pergi dari sini mau menanti apa lagi? Begitu punggungnya ditepuk, Lulu merasa ada tenaga yang amat hebat menyerbu dari punggungnya, melalui kedua lengannya sehingga lenyaplah tenaga menyedot dari cuwibengkoeong dan begitu dia menarik kedua tangannya, tubuhnya terjengkang ke belakang seperti didorong. Lulu cepat berjungkir balik, memandang kedua telapak tangannya yang sudah menjadi hitam terbakar, matanya kini memandang ke kiri, ke arah kakek pendek yang telah menolongnya. Apakah engkau yang bernama Butek Siaw Jin tanyanya secara langsung, sedikit pun tidak menaruh hormat karena biarpun kakek ini sudah menyelamatkan nyawanya, namun tetap saja dia adalah tokoh pulau neraka yang telah mempermainkannya, membiarkan dia menjadi ratu boneka. Hahaha, selamat bertemu, Tuan Yew. Aku memang seorang yang tidak terhormat, seorang Siaw Jin sehingga tidak berharga untuk bertemu dengan Tuan Yew. Sebelum saat ini, Suhengku paling suka membunuh orang, harap Tuan Yew suka memaafkannya. Muka lulu menjadi merah sekali. Berhadapan dengan kedua orang kakek yang begitu aneh sikap dan wataknya, dia merasa seperti menjadi seorang anak kecil yang tidak berdaya sama sekali. Kenin, hayo kita pergi bentaknya kepada putranya yang kini berdiri sambil menundukan mukanya. Maaf, Ibu. Aku tidak bisa pergi meninggalkan Suhu sekarang. Aku masih mempelajari ilmu dan, menurut Suheng, aku ditunjuk untuk memimpin anak buah pulau neraka. Wan, Kengen. Engkau adalah anakku. Engkau harus taat kepada aku. Hayo kita pergi meninggalkan setan-setan ini lulu membentak lagi. Aku tidak mau pergi, Ibu. Kengen membantah. Kau lebih berat kepada mereka ini daripada kepada ibumu. Maaf, Ibu. Kita sudah banyak menderita, sudah banyak terhina. Kini aku memperoleh kesempatan menerima ilmu yang tinggi dari Suhu agar kelak dapatku bergunakan untuk membalas orang-orang yang telah membuat Ibu menderita. Bagaimana Ibu akan dapat menghadapi kekuatan pulau es kalau aku tidak memperdalam ilmu ku? Hahaha. Ibumu tidak memusuhi pulau es, muridku. Biarpun dia telah menderita karena pendekar siluman, ternyata dia masih belum dapat melupakan pria yang dicintanya itu. Bahkan dia baru-baru ini membantu pulau es ketika diserbu pasukan. Hahaha, mana kau tahu akan isi hati wanita, biarpun wanita itu ibumu sendiri cuwi bengkoyong berkata. Haya aaa. TWA Suheng, urusan orang lain perlu apa kita mencampurinya? Suheng sendiri sudah bersumpah tidak akan mengambil murid, kini tahu-tahu Suheng telah mempunyai seorang murid. Apa artinya ini butek Siow Jin mencela Suhengnya yang tertawa-tawa tadi? Siow Jin. Engkau mau apa mencelaku? Aku mengambil murid atau tidak? Kau ada hak apa mencampurnya? Kalau suka boleh lihat, kalau tidak suka boleh minggat. Bagus. Kalau TWA Suheng melanggar sumpah, aku pun tidak takut melanggarnya. Kita sama-sama lihat saja, murid siapa kelak yang lebih hebat. To Anio, puteramu telah menjadi murid cuwi bengkoyong, biar kau larang juga akan percuma saja. Lebih baik kau pergi meninggalkan kami, karena kalau sekali lagi TWA Suhengku yang manis ini turun tangan terhadapmu, biarpun aku sendiri akan sukar untuk menyelamatkan nyawamu. Dia benar, dia benar, pergilah cuwi bengkoyong mengomel. Diam-diam lulu bergidik. Puteranya telah menjadi murid seorang manusia iblis seperti itu, yang selain amat sakti juga amat aneh wataknya. Dipandangnya sepintas lalu kedua orang kakek itu seperti orang-orang yang gila. Akan tetapi dia pun maklum bahwa kepandainya masih jauh untuk dapat menandingi mereka. Maka setelah sekali lagi memandang ke arah puteranya yang tetap menundukkan muka, lulu segera meloncat dan lari pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang tujuan hidupnya hanya satu, yaitu mencari sumahon dan mohon pertolongan kakak angkatnya yang juga satu-satunya pria yang dicintanya itu untuk turun tangan menyelamatkan puteranya dari cengkeraman iblis-iblis itu. Demikianlah, setelah lulu meninggalkan orang-orang pulau neraka yang telah kehilangan pulau itu, para anak buah pulau neraka menganggap kengi sebagai ketua mereka, menggantikan kedudukan ibunya, sedangkan dua orang kakek itu tetap saja menjadi tokoh-tokoh yang ditakuti dan ditaati, tidak hanya oleh semua orang pulau neraka, juga oleh ketuanya. Butek Siow Jin, kakek pendek yang biarpun terhitung sute dari Cui Beng Koe Ong namun memiliki ilmu kepandayan yang sama tingkatnya dan diam-diam dikagumi dan disegani oleh Su Hengnya itu, lalu pergi sambil menyuruh 15 orang anak buah membawa sebuah peti mati kosong untuk berlatih di tempat yang akan dipilihnya sendiri. Secara kebetulan sekali, di tengah jalan kakek ini bertemu dengan K.W.I. Hang yang dianggapnya berjodoh untuk muridnya, apalagi setelah kakek pendek ini tahu bahwa gadis itu adalah keponakan dan juga murid pendekar super sakti. Karena kalah dalam pertarungan, juga karena dia sendiri memang ingin memperoleh ilmu-ilmu yang lebih tinggi, K.W.I. Hang menjadi murid Butek Siow Jin, berlatih secara menyeramkan, yaitu di dalam peti mati berdekatan dengan peti mati gurunya yang baru, menerima gemblengan-gemblengan ilmu mengatur napas, semedi dan mengumpulkan sinkang secara luar biasa, mengambil inti sari daya sakti bumi. Dia melatih diri dengan tekun, dengan tekat membulat mempertaruhkan nyawa. Ilmu semedi dan menghimpun hawa daya sakti bumi yang dilatih oleh Butek Siow Jin dan kini dia ajarkan kepada K.W.I. Hang adalah sebuah ilmu yang mukjizat. Sesungguhnya latihan inilah yang mendatangkan kekuatan sinkang yang tidak lumrah dalam diri Cui Beng Koe Ong dan Butek Siow Jin, dua orang tokoh pulau neraka yang selalu menyembunyikan diri itu. Ilmu mukjizat ini disertai dengan ilmu silat inti bumi yang amat dasyat pula, yang diciptakan oleh seorang tokoh pulau es yang karena kesalahan dibuang di pulau neraka. Orang sakti ini menjadi sakit hati dan putus harapan maka dia membunuh diri dengan jalan mengubur dirinya hidup-hidup di dalam sebuah peti mati di pulau neraka. Akan tetapi, rasa penasaran dan dendam di hatinya membuat dia sebelum mati menciptakan ilmu mukjizat ini dan dicoret-coretnya ilmu ciptaannya di ambang kematian itu di sebelah dalam peti matinya. Kebetulan sekali seorang kakek pimpinan pulau neraka yang menyembunyikan diri untuk membebaskan diri dari ancaman binatang-binatang berbisa dan hawa berbisa di pulau neraka, mendapatkan peti mati di dalam tanah itu dan membaca tulisan dan ukiran di dalam peti, maka berhasillah dia menguasai ilmu itu yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya sehingga yang terakhir menjadi ilmu cuwi bengkow eong dan buteks yao jin. Hanya kedua orang inilah yang memiliki ilmu ini, bahkan mendiang sute mereka kwe i bun lomong go bohwek sendiri tidak memiliki ilmu ini. Tidak sembarang orang dapat menguasai ilmu silat dan menghimpun tenaga sakti inti bumi itu karena caranya berlatih amat menyeramkan dan mempertaruhkan nyawa. Wan Kengnen sendiri yang banyak menerima pelajaran ilmu silat tinggi dari cuwi bengkow eong masih belum berani melatih diri dengan ilmu mukjizat itu. Kwe i hang yang berwatak berani mati dan nekat secara kebetulan sekali kini menjadi orang ketiga di dunia ini yang melatih diri dengan ilmu inti bumi.